Mereka tahu terlalu banyak tentang saya Tapi tahu terlalu sedikit tentang Natsir Karena itu ketika membanding dalam keadaan yang tidak balance Politik itu sebenarnya satu pertarungan keras Dulu dan sekarang lebih kurang sama Dan politik itu tidak bisa sendiri Yang harus bekerjasama dengan yang lain Mungkin mereka tidak tahu bahwa Misalnya pada tahun 1947 Perdana Menteri kita itu seorang yang beragama Kristen Namanya Amir Sarifuddin Dan pada waktu itu Masyumi menjadi anggota kabin Dan terjadi perdebatan tentang perjanjian Renville Sehingga Masyumi mundur dan kabinet itu jatuh Amir Sarifuddin itu bukan saja beragama Kristen Amir Sarifuddin itu kiri Bahkan dia itu di komunis Dia tertembak pada waktu terjadi perjuangan diun Nah kalau saya cerita begitu Anda tadi bilang Yusuf terlalu nasionalis Kerjasama sama PDP Tahun 1947 Masyumi masuk ke kabinet yang dipimpin oleh orang Kristen Dan kemudian juga kiri Dan itu terbukti dalam sejarah Dan yang masuk ke dalam kabinet itu tidak tanggung-tanggung Itu Mr. Kasman Sigo Di Mejo Orang yang dianggap keris keras dalam tubuh Masyumi Jadi karena mereka tidak tahu tentang yang lalu Amir satu contoh begini Ketika negara kita itu Negara serikat ya RIS pada waktu itu Panasir itu ingin membubarkan RIS Dan dia mengajukan mosi Di depan Nah Panasir itu harus berdiskusi banyak Dan dia cerita dengan saya Tiga malam katanya Dia berdiskusi dengan DNI Dan pada akhirnya mosi integral itu Ditandatangani oleh Insinyur Sakirman Sekjen PKI pada waktu itu Nah kalau sekarang ini Saya pada waktu datang ke Belanda Hanya berdialog dengan Eks Mahit Pulang disini saya dicaciwaki dituduh Katanya mau gendong orang PKI pulang Saya bilang Panasir itu Berdiskusi panjang dengan Aidit Tiga malam mulut beliau cerita Sakirman taken Artinya mosi integral itu Juga dihasilkan kerjasama antara Masyumi PNI Partai Green Apa namanya itu PIR Dan juga PKI Nah Jadi kalau saya mulai buka sejarahnya begini Sebenarnya itu yang saya bilang tadi Kurang tahu sedikit tentang Nasir Tapi tahu banyak tentang Pak Yusril gitu ya Ya karena memang Ketika sesuatu itu sudah menjadi sejarah Orang kemudian melihat itu Dari sisi-sisi idealnya Tapi tidak melihat Ini politik Politik itu penuh dengan kekerasan Ambil kita dengarin ceramah di masjid Ya kan Yang ideal itu apa Yang ideal itu zaman Rasulullah dan khulafah Rasidin Abu Bakar, Umar, Usman, Ali Tapi kan jarang diceritakan Dua dari empat khulafah Rasidin itu mati terbunuh Ya karena konflik politik yang terjadi pada waktu itu Betapa kerasnya Ya dan itu tidak hanya Kepentingan politik ya Ketika terjadi Siapa yang menjadi khalifah Muawiyah atau Ali Sebagian mengatakan Muawiyah Sebagian mengatakan Ali Itu membelah umat Islam itu Jadi dua kubu Umat yang sekarang Al-Sunnah Jadi kadang-kadang kan kita juga Apa namanya Mempelajari sejarah Kadang-kadang itu melihat dari sisi Engel tertentu Tapi sejarah politik itu Penuh konflik Kekerasan Kekerasan Ya tidak mungkin dua Dari yang telah khulafah Rasidin itu terbunuh Tanpa adanya konflik kekerasan yang terjadi pada waktu itu Nah Jadi Ini sebagai satu Gambaran Kadang-kadang kan Orang menceritakan sejarah Sejarah itu Dari sisi tertentu Tapi tidak mengungkapkan sisi yang lain Kira-kira seperti itulah Oke Tapi Prof Sejauh ini ya Di PBB Kan Prof Dari awal PBB Pernah tidak ada tawaran gak sih Prof Partelan goda gitu Prof udah ke Kami aja gitu Ya Memang beberapa kali itu ditawarkan Oke Dan Saya tetap Mengatakan Sudahlah Di belakang sini ada gerpung yang saya bilang Saya merasa penjawab pada mereka Dan ini juga memikuti setepukan sejarah Sejarah tentang Masyumi itu sendiri Dan Apa namanya Saya Disuruh jadi ketua PBB itu juga Karena Pak Anwar Haryono pada waktu itu juga Para sesepuhnya Masyumi Begitu Walaupun saya sendiri sebenarnya Lebih cenderung dididik jadi akademisi sebenarnya Daripada jadi seorang Politikus Begitu Dan saya terima Dan Sebenarnya menjadi ketua partai itu Lebih banyak pengorbanan sebenarnya Daripada kenikmatan bagi saya Jadi saya ingat Emelie bilang Hama Haji Gus Salim Dia bilang Apa Lead is leaden ya Memimpin itu menderita sebenarnya Bukan Satu kenikmatan Jadi Seperti Anda katakan tadi Saya berkali-kali juga ditawari Jadi ketua Jadi apa Masuk ke partai lain Begitu Atau Mungkin juga saya bisa bergerak Sebagai individu aja Sebagai akademisi Sebagai apa Begitu Daripada menjadi ketua Partai Jadi Ya Jadi Bukan kepentingan pribadi Kepentingannya gak ada sebenarnya PBB itu kan Prof Kemarin udah Ya Berarti kan memperjuang sama-sama PBB ini Tapi kita tahu Banyak yang misalnya pindah ke partai umat Atau Masyumi Reborn kemarin Atau partai-partai Islam Itu gimana Prof Ya Fenomena seperti itu Terjadi dimana-mana ya Kalau kita lihat Partai-partai tahun Liga-liga Kemungkinan itu kecil Gak mungkin ada orang PKI Terus masuk Masyumi gitu kan Atau orang Masyumi Jadi PKI Karena ideologinya berbeda Tapi sekarang ini kan Ideologi itu makin cair Dan Anda lihat sendiri Hampir semua partai Yang sekarang besar Entah itu Gerindra Entah itu Nasdem Entah itu Hanura sebelumnya Ini kan juga orang-orang Golkar banyak sekali Masuk disitu Jadi Begitu juga Ada orang PBB jadi P3 Orang P3 jadi PBB Orang PBB jadi PKS Orang PKS Itu biasa Jadi gak merupakan sesuatu yang Ancaman lah Ya enggak Kita biarin aja lah Begitu semua Dan Saya bilang sih sebenarnya Mempertahankan partai yang ada Saya sudah sangat sulit Apalagi mau menciptakan Partai yang baru Dan itu Saya sudah pengalaman Cukup lama lah Ngurusin partai Dari tahun 1999 Sampai sekarang ini Di negara kita ini Untuk disahkan sebagai suatu Badan hukum Partai politikanya Sangat sulit ya Belum lagi Diverifikasi Faktual administratif Untuk ikut jadi peserta pemilu Sangat tidak mudah ya Ia pernah disinggungi mempertahankan